Sedara Ketua DPP PDIP Ganjar Pranawa turut menanggapi terkait putusan Mahkamah Konstitusi terbaru terkait syarat pencalonan Pilkada. Menurut Ganjar menyebut putusan tersebut akan mengubah konstelasi politik di Pilkada Jakarta. Ia meregaskan PDIP siap dengan semua skenario yang ada. Ditemui di kediaman barunya di Sleman, Yogyakarta, Ganjar Pranawa menanggapi soal putusan MK terbaru terkait syarat pencalonan Pilkada. Menurut Ganjar, putusan tersebut akan mengubah konstelasi politik karena akan ada lebih dari satu kandidat di Jakarta. Dengan adanya putusan tersebut, tentu saja membuat Pilkada di Jakarta menjadi lebih terbuka. Putusan tersebut diharapkan menjadikan demokrasi berjalan lebih baik. Hal itu juga bisa menjadi momentum mengembalikan demokrasi sehingga anasir negatif soal Pilkada tidak akan muncul. Ditanya terkait PDIP, Ganjar mengatakan PDIP siap dengan semua skenario karena memiliki banyak kader. Dan saya kira ini momentum untuk mengembalikan demokrasi untuk siapapun yang menyelenggarakan dan siapapun yang bertanggung jawab pada proses politik ini. Kalau ini serta-merta berlaku, KPU mesti menyiapkan, patutnya cukup pendek dan mesti ada penyesuaian-penyesuaian regulasi. Sehingga siapa yang masuk kategori, siapa yang tidak masuk kategori, akibat pelaksanaan putusan ini pasti akan ada konsekuensi masing-masing. Kalau kita sekali lagi dengan segala skenario kita siap, kader kita cukup banyak, kita orang yang selalu mengikuti aturan begitu ya, dan kita akan taat pada aturan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah ambang batas pencalonan Pilkada. Threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan jalur independen. Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan.